Khusus untuk yang 58 juta ya, ini hasil penyelidikan ini masih berjalan, kita kami sinang-salam ini, yang jelas ini untuk barang bukti ini, ini kita duga dari, tetap dari luar, barangnya dari Malaysia. Ini untuk PKP penangkapannya sendiri, diduga barangnya akan dicirim ke Riau. Jadi perjalanan kita tangkap di Labuan Batu Utara, di Yaburan. Nah ini tentunya hasil penembangan juga dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya di korestatus muda, yang kita sudah ada tersantai. Selanjutnya untuk tindakan tegas terukur, ini perintahnya retak jelas, apabila memang, untuk orang tersantai sedang mengembangkan sampai ke atasnya, untuk keterlibatan dia masih belum ada saat ini. Ya, nanti pertambangan bisa kita informasikan. Peran dua tersangka ini apa, Pak? Peran dari dua tersangka ini apa? Kurir, kurir, masuk kurir, membawa barang, Pak. Ya. Untuk pemiliknya, Pak? Apa sudah diketahui dan ditasar? Ini yang sedang kita kembangkan, ya. Nanti akan kita informasikan. Kejadiannya baru seminggu, hari minggu, Pak. Kita nabrak mobil anggota kita. Mobil anggota kita sekarang lagi di DIN, jadi perbayang. Wah, sempat masuk parit juga, Pak? Iya, masuk parit situ. Itu mobil anggota, Pak, atau anggota kita? Yang masuk ke parit? Iya, enggak. Mobil dia yang nabrak, pas di jalan itu mau dihalangi, nabrak dia. Ini jalan apa, Pak? Jalan apa? Yang di Gunting Saga, ya, di jalan itu. Jumlah pelaku dua orang? Dua orang. Untuk identitasnya, Pak? Selain barang bukti nabrak apa, Pak? Kalau yang kita amankan, sementara ya, ini mobil. Barang bukti yang itu 68 kg, itu dibungkus dengan 3 karung goni. Kemudian itu handphone 3 biji, itu yang sementara. Untuk identitasnya, Pak? Untuk identitas, itu yang satu itu yang bernama tadi Doni Permana, kemudian satu lagi Bino. Umurnya? Kakak beradik? Sepupu, mereka ada hubungan keluarga. Apa adik ya? Sepupu mereka. Sepupu. Kenapa adik? Bukan. Umurnya? Pasaman barat. Bang, tadi kan supaya dikatakan, Bang, ini kan dari Batu Barat. Apakah memang mau masuk ke Medan, ketahuan anggota Makai Laria, apa gimana, Bang? Jadi, kalau gini kan kita pengembangan. Kalau berdasarkan pengakuan mereka, mereka ngakunya nggak masuk ke Medan, nggak masuk ke Rial. Enggak masih pengakuan. Udah sering memang mereka nih, Bang? Kalau pengakuannya sama kami, ya, cuma baru dua kali. Baru dua kali pengakuannya. Baru dua kali pengakuannya.